Ya pemirsa imbas dari bencana banjir yang berkepanjangan, puluhan warga di Borodjampi mulai terserang penyakit. Tak hanya anak-anak, orang dewasa pun mulai terserang penyakit, seperti debap, katel gatal, pilek, dan iritasi pada mata. Dalam sehari, puluhan warga di wilayah Borodjampi yang terdapat banjir berkepanjangan selama tiga pekan lebih. Mulai dari anak-anak dan orang dewasa, seperti warga penyengat olak Jampi luar kota yang mulai ramai memeriksakan kesehatannya di puskesmas tersebut. Rata-rata warga menderita demam pilek, katel-katel pada kulit, serta iritasi pada mata, diduga karena akibat mandi di tengah air banjir. Kepala puskesmas penyengat olak Jampi luar kota Borodjampi, Adnan mengatakan, dalam melayani pasien selama bencana banjir, pihak dinas kesehatan setempat telah mendirikan tiga posko, tersebar di wilayah terdapat banjir. Kalau dampak, mulai dari kemarin lah, kita udah buka posko, dari tanggal 5 Januari sampai hari ini, itu kalau untuk anak-anak, kebanyakan dia penyakit gatal-gatal, kemudian sakit mata, dan telinga. Malumlah anak-anaknya kan mandi, kadang-kadang susah juga mau diomongin tetap mereka mandi. Pemerintah Moro Jampi lewat dinas kesehatan setempat, terus mengimbau agar warga selalu menjaga kesehatannya, dan kebersihan meski saat bencana banjir saat ini. Novia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan. 자, kukup dan pasangan. Terima kasih.